Pemirsa pemberian vaksin kembali dilakukan utamanya untuk para tenaga medis. Dan berikut informasi dari rekan Haspuloh di RSCM Jakarta. Usai Presiden Joko Widodo yang disuntik vaksin kali ini adalah tenaga medis, kemudian juga asisten medis, serta mahasiswa yang menempuh pendidikan dan juga bekerja di RS. Dan kemudian tadi juga sudah dibuka oleh perwakilan tenaga medis, yaitu dari Wakil Menteri sendiri, yaitu Dr. Dante Saxono yang melakukan penyuntikan secara langsung vaksin di RSCM ini. Dan kemudian ada beberapa tahap untuk melakukan suntik vaksin. Pertama adalah tahap registrasi, seperti di belakang saya. Ada anggota medis yang melakukan registrasi terlebih dahulu. Ini dilihat data-datanya, kemudian setelah melakukan registrasi masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah screening kesehatan. Dilakukan medical check-up terlebih dahulu untuk mengetahui apakah memang ada penyakit bawaan atau tidak, atau bisa disebut juga comorbid. Setelah memasuki tahap screening atau kesehatan, screening kesehatan ini langsung memasuki tahap ketiga, yaitu tahap ketiga ini adalah edukasi. Di mana masyarakat memang sangat perlu diedukasi sebelum dilakukan vaksinasi. Nanti akan ada efek sampingnya atau tidak, dan kemudian edukasi ini memang akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa diperlukannya vaksinasi. Dan di tahap keempat ini adalah proses dari vaksinasi tersendiri, di mana dilakukan penyuntikan oleh anggota medis. Dan di sini nanti setelah vaksinasi selesai, masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap observasi. Di sini akan mendapatkan sertifikat ataupun penanda bagi tenaga medis yang sudah melakukan vaksin. Dan selebihnya saat ini di RSCM sedang dilakukan vaksinasi terhadap 25 anggota medis, dan nantinya mereka akan melakukan secara rutin. Ada sekitar 275 anggota medis di RSCM yang akan disuntik setiap harinya dengan target 6.000 para anggota medis yang akan dilakukan penyuntikan. Dan target dari Kemenkes ada sekitar 1,48 juta tenaga medis yang ada di Indonesia yang harus disuntik. Dari Jakarta, Hasbiologo, Khairi Larifin, AINews, melaporkan.